Oke, langsung saja kita awali dari posisi yang ke-6, yaitu ada JJ Slebeau. Karena video interviewnya dengan Roy, keduanya saat itu disebut-sebut sebagai pasangan. Video ini menjadi pira lantaran Jamin Leticia alias JJ Slebeau yang memiliki visual cantik, namun memiliki pasangan yang dinilai jauh berbeda dengan penampilan JJ. Selain itu, JJ kerap kali menyelipkan kata Slebeau di tengah-tengah wawancaranya. Mulai sejak itu, tren Cittayam Fashion Week menjadi melejit. Banyak para remaja yang kemudian memenuhi kawasan Sudirman untuk datang dan ikut serta dalam Cittayam Fashion Week. Selanjutnya, kita naik ke posisi yang ke-5, yaitu ada Intan Lembata. TikTok tengah diramaikan dengan video Begitu Sulit milik Intan Lembata. Dalam videonya, Intan menyebut bahwa dirinya tidak bisa melupakan Rehan. Dan masuk FTP. Video ini banyak diparodikan oleh para-para pengguna TikTok. Begitu sulit cari gantinya cukup dikenang saja. Sebut Intan dalam unggahan video TikToknya. Meskipun begitu, mereka yang memparodikan video ini mengganti nama Rehan menjadi nama lainnya. Dan lanjut, kita naik ke posisi yang ke-4, ada Bunda Korla. Siapa yang tidak mengenal seseorang Bunda Korla? Namanya kini tengah viral di sosial media, terlebih Instagram dan TikTok. Bunda Korla kerap melakukan siaran langsung di akun Instagram miliknya. Menariknya, siaran langsungnya itu selalu ditonton hingga ratusan ribu orang dengan gayanya yang lucu. Dia kerap kali mengomentari orang yang dia lihat di sekitarnya. Tingkah Bunda Korla selama live ini nampaknya sangat disukai oleh masyarakat dan juga artis-artis. Bahkan banyak netizen yang akhirnya membuat video parodi dari kekonyolannya. Dan kita lanjut ke posisi yang ke-3, yaitu ada Parel Ojo di Banding-Banding Ke. Salah satu konten yang masuk di FBP tahun 2022 adalah video Parel Krayoga yang menyanyikan lagu Ojo di Banding-Banding Ke. Parel menjadi viral setelah dirinya berapa kali masuk trending YouTube hingga dia diundang ke acara kemerdekaan di Istana Presiden. Parel diundang Presiden Jokowi untuk menyanyikan lagu tersebut. Setelah itu, video Parel menjadi viral di TikTok. Tak hanya itu, banyak juga mereka yang membuat cover lagu Ojo di Banding-Banding Ke. Oke, kita lanjut ke peringkat yang ke-2. Peringkat ke-2, yaitu ada Alif Cepnek atau Dilan KW. Video TikTok yang viral di tahun 2020 ini, salah satunya adalah video dari milik Alif Cepnek. Kontennya memenampilkan dirinya yang bergaya baktubal ramadhan yang berperan sebagai Dilan. Alif selalu meluarkan dialog kamenanya dengan jaket jeans dan gaya rambut Cepnek. Video-video yang dinunggah oleh Alif di TikTok telah disaktifkan oleh ratusan ribu penayangan. Banyak juga netizen yang membuat video parodi menggunakan gaya pakaian rambut dan cara berbicara Alif Cepnek ini. Contohnya seperti ini. Dan kita lanjut ke peringkat yang pertama atau yang sedang hangat-hangat saat ini. Yaitu Pajar Sadboy. Pajar yang beberapa waktu ini menjadi sangat viral karena unggahan video dirinya yang menangis karena diputusi oleh sang pujaan hati. Sembari menangis, Pajar berucap, cinta memang tidak selamanya indah, tapi tidaknya saya punya perjuangan. Nah, videonya seperti ini.